Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau menghimbau seluruh pengusaha rumah makan dan restoran agar dapat menutup jam operasional selama bulan Ramadan. Pihaknya berharap ada kerjasama dengan pemerintah dan dinas instansi terkait untuk mengatur operasional rumah makan dan restoran selama bulan Ramadan. Wakil Ketua Komisi Pengkajian MUI Riau Husni Tambrin berharap hal ini dapat diterapkan dengan baik agar tidak ada rumah makan dan restoran yang buka di siang hari selama bulan Ramadan. Untuk itu perlu regulasi dan aturan yang mengatur bagaimana pelasanan ibadah puasa masyarakat tidak terganggu. Jika ada yang melanggar, MUI Riau berharap ada tindakan tegas yang diberikan seperti mencabut izin rumah makan dan restoran yang masih beroperasi di siang hari selama Ramadan. Jadi pengusaha rumah makan di siang hari itu harus menutup seluruh kegiatan-kegiatan rumah makan supaya pekan baru ini menghargai orang-orang berpuasa. Kecuali nanti membuka rumah makan mungkin satu jam mau berbuka atau sahur silakan saja malam buka rumah makan. Atau orang mau mencari perbukaan nanti jam 4, jam 5 silakan saja. Tapi jangan membuka warung kopi, rumah makan di pagi-pagi hari. Maka pemerintah dalam hari ini harus tegas membongkar dan mencabut izin rumah-rumah makan dan mendat tegas pelaku-pelakunya supaya dia mengikuti atur yang ada. Sehingga pekan baru ini menjadi kota yang betul-betul terasa metropolitan medaninya dapat kita rasakan. MUI Riau berharap ada tindakan tegas yang diberikan agar dapat menimbulkan efek jerah, agar tidak ada lagi restoran dan rumah makan yang dibuka di siang hari selama bulan Ramadan. Yogi Sasta dan Randi Saputra melaporkan.